Hari ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke bengkel-bengkel kita bengkel nyalon, bengkel motor ya motor kan disini masuk, kita cek, kita servis kita repen, kita repen, kita repen, kita salon nah kita akan kesana, kita akan muter-muter sama kalian mendelok-endelok kegiatannya apa saja dan ada motor apa saja, kita ada punya piece passing murah meriah piece passing running pitong jutaan nah, tetap di anekasi motor solo, referensi motor bekas Asia Tenggara dan ayo cinaw bareng oke, ketemu lagi dengan saya, di anekasi motor solo, di motor bekas yang dibuat terbuka apadanya disini kau bisa lihat, harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor bahar masuk sampai lagi kita review-kan bagi kalian semua-semua dan semua oke, seperti janji saya, kita ajak jangan-jangan ke tempat salon, bengkel repennya belum jadi atau banyak lagi di renovasi ya ini kita di tempat pos sementara ya pos penjualan sementara ya kita akan ke belakang sana sebelum ke belakang, anwe, jangan-jangan duduk ke sini ya ke bengkel, ada motor apa ya ini ada CBR build up ini CBR build up 2007 udah laku mbak ya laku mbak laku 10 juta ini mas ya laku 10 juta ini mas ya 2007 pajaknya B ini CDP masih laku ya ini ini full restorasi ya tapi restorasi bukan kita kasih lagi ada SCORPIO ini SCORPIO Z2012 PLATE AE pajak off ya STNK itu adanya noti stok STNK itu gak diambil dah dulu eh, foto lah ini foto yang mana mas ya, foto yang ini ini cuma 7 juta ini gak apa-apa ya mesin di satu arah ya ini SCORPIO Z2012 cuma disutuk, jujur mas nah, ini mas ya cip wangun mas ya cip wangun, kan kena kutuh semua mesinnya bagus, kering ya 7 juta BKP ada terus ini PESPA ini di PESPA ini ini 7 juta nah, PESPA ini apa sih mas? gak pernah ngerti PESPA ini video full ya mas ya video full ini PESPA tahun 1980 pajaknya mati suratnya komplit PLATEH laku ini spek balap ini 7 juta 7,5 lah ya 7 juta ini masih menaik kunci nah, ini ada SCORPIO R25 nah, ini nanti pertama kita servis dulu kita bawa ke sana ini nanti 26 2015 R25 ganteng mas ya ini motornya ganteng R25 nya ini bengkel ini masih servis servis dan itu ada yang claim garansi karena kemarin itu dibawa pulang setelah 2 hari ternyata cari macet-macet gitu ternyata harus ngerti mas ganti apa mas ganti apa itu sensor CKP ini kita ganti dan itu free ya gratis untuk biaya jenangi claim garansi gratis biaya spare part biaya itu gratis semua pokoknya motor kita ambil ke rumah gua sih gak apa-apa ya tenang disini bergaransi ya FISHER 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 jangan tanya harga ya ini gak dijual gimana mau ngelitir ini gitu sejujurnya karena ini jahari motor pelangganan mas ya kita bitpop juga kuncinya kemarin patah biar kita ganti dulu ada lagi MX ini MX nya 5 juta kayak gini ya MX 2000 Piroid 6.5 ya ini 5 juta aja untuk pelaks yang ganteng ini ya pelaks api kalau ada buang api ya 5 juta aja ini pastik hidup selesai komplit terus ada lagi ada lagi Vixen ada lagi kita lagi restorasi itu restorasi jepiter ceguk ini burung hantu ini langsung diwati mas untuk ngaku kering bisa ngaku mas nah ini ada motor bahan ini mau beli ini 5 juta aja bisa 1 menit ya ini kita lagi restorasi restorasi itu restoran restorasi itu membangun motor orang bangun rumah tangga mas ya ini restorasi ini jupiter ya jupiter burung hantu ini berarti kini ini kita mau diri ini karena kemarin itu dapat bahan bagus masinnya masih kering masinnya masih utuh kita akan coba restorasi nanti redisi kita 7.5 ya yang ngambil kemarin bahan itu 4 juta 4.5 juta dapet ini masak restorasi ya nanti kita pastikan motornya berfungsi semua reti-reti lampu bel lampu dan lain sebagainya berfungsi semua masuk pedometernya ini mesin genah bergaransi ini 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 bergabansi motor yang disana nanti bergabansi dan ini masih teman-teman kita yang di bengkel jadi motor masuk kita cek dulu ya terus kita repan kita salon tidak butuh repan ya tidak ada yang dapat motor istimewa itu tegak, cuci, tiriskan ya ada tapi kan ada juga yang butuh perbaikan eh misalnya setelah dipakai 2, 3, 4, 5, 6 hari ada pengurang IP bahwa sini kita garansi kita akan ke sana dulu nah kita sudah sampai di sini ya naik berikutnya mas ya 2, 3, 3 nah karena tempat biasanya kita itu lagi di elevasi kita akan ke sini nah ini biasanya setelah di anu-anu anu-anu service repan ke salon di sini tempatnya sementara ya nah di sini tempat salon ya dimontrol di salon dan kini seperti banyak ya di salon di sini tempatnya berantakan karena yang sepulang ya mas ya nanti kita bikin ke video yang sudah di sana karena kan belum jadi ini mungkin ya sepulang lagi jadi karena sudah sudah jadi dua lantainya sudah pasang atapnya tinggal benisik dan gak penasaran kalau kita launching ya kita launching nah ini motornya di sini itu dudangnya di sana pokoknya motor di sini itu ketika datang kita selesai dulu nanti masuk yang mau kita jual secara garansi atau enggak sehingga garansi kita jual di sana biasanya nanti ngambil biasanya kebanyakan bakul user juga boleh kenapa gak kita situasi kadang-kadang ada motor sinkhole disini ini mas ya diperbaiki itu gak bisa api gak bisa istimewa akhirnya yaus lah daripada kita perbaiki gak habisan waktu tenaga dan pikiran dan uang mending kita jual apa adanya tapi dirasa masih bagus kayak jubiter tadi HP ini ya ini bisa kita jadi bagus lagi kita gak di garansi kita bangun karena motor bekas itu kadang-kadang kita dapat istimewa mulus dan langsung tiriskan dan perbaikan juga ada jenis motor bekas kadang-kadang untuk istimewa kadang-kadang untuk sedengan kadang-kadang untuk wah kita jual di gudang sana oke salam sehat dan kuat dari ini adalah motor seluruh yang akan share kemantuan bekas Asia Tenggara dan ayo cina bye 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 bye